Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa perang habis-habisan Inilah yang sekarang tampaknya Setelah ada suntikan dana 61 miliar USD Ukraina mau gempur Rusia Ukraina mau gempur Rusia Karena 61 miliar USD itu Kalau dibelikan semuanya dalam bentuk senjata Memang mengubah konflik yang ada Antara Ukraina dengan Rusia itu Dengan persenjataan Ukraina yang baru Sifatnya tidak lagi defensif Tapi bisa ofensif Ini yang tampaknya semangatnya muncul dari Vladimir Zelensky Ya badut Tapi menjadi presiden Dan ternyata mengerikan juga Ya siapa yang bakal menang ini Ya sebetulnya juga Dalam satu artikel di siapa Di Russian Today Ini mungkin memang Duit 61 miliar USD itu Akan memberikan umpan Sampai dengan orang Ukraina terakhir Itu kata Kementerian Luar Negeri Rusia itu Yang disampaikan oleh Maria Sarakova Jurubicara Menteri Luar Negerinya Ya Sampai habis itu rakyat Ukraina Karena semangatnya untuk mendapatkan duit itu Diumpankan untuk menghadapi Meriam Israel Ya ini tanggapan dari Israel Dengan semangat barunya Volodymyr Zelensky Ya Ini dikatakan pemirsa Ukraina sedang mempersiapkan tentara Untuk serangan besar-besaran terhadap Rusia Yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan mendatang Kemungkinan sebelum musim panas dimulai Itu kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Ahad Ya Zelensky menekankan bahwa bantuan asing Ya saya kira ini adalah merujuk Bantuan Amerika yang baru diloloskan Rancangan undang-undangnya Dan membuat bantuan itu sebesar 60,8 miliar USD Dolar untuk Ukraina Ya kata Zelensky Harus diseluruhkan dalam bentuk sistem senjata yang nyata Khususnya artileri jarak jauh yang penting Untuk memberi Ukraina peluang kemanangannya Ya itu pemirsa Dan dalam wawancara terpisah pada hari Ahad Ya kemarin Di acara FACE Tunisian Senator Max Warner Seorang demokrat dari Virginia Mengepalai Komite Intelijen Senat Mengatakan bahwa ia berharap AS Amerika Serikat Akan dapat mengirimkan bantuan dengan ATACM jarak jauh Ya Secepatnya Dan Warnon mengatakan kepada moderator FACE The Nation Margaret Brennan Bahwa pengiriman harus segera dikirim Setelah paket bantuan Kongres Loros dari Senat Dan sampai ke Biden pada hari Selasa atau Rabu Jadi perlu juga otoritas dari Biden Ya kalau Bidennya sudah lumpuh duluan Ya kita tidak tahu gitu kan Apa bisa ditanda tangan ini oleh Kamala Haris atau wakil presiden apa enggak Ini kan Biden sudah sangat tua Kalau ngomong sudah bergetaran Sudah ini Apakah dia baca itu Dan seterusnya kita tidak tahu persisnya Karena jumlah 61 miliar USD itu banyak banget Dan ini memang tampaknya adalah akan menjadi perang habis-habisan Karena membayangkan Rusia itu menyerah kalah Itu juga enggak mungkin Dan bisa jadi kalau intensitas perang itu tinggi dari pihak Ukraina Ya mungkin akan keluar Ya nuklir taktis Nuklir-nuklir kecil yang bisa untuk membakar sebuah kota dan lain sebagainya Itu kemungkinannya Karena bisa jadi juga Rusia ini kan gudang militer Apa gudang nuklirnya itu banyak banget pemirsa Seimbang dengan Amerika Serikat Ada sekitar 5.000 atau 6.000 hulu ledak nuklir Dan kalau kita bayangkan Ya ini bicara tentang nuklir Yang namanya SAR bom Ya Yang pernah diuji cobakan Di satu tempat lokasi tertentu di Rusia Utara kelihatannya Itu kan memiliki dampak sampai seribu kilometer Dampaknya gitu Ya gede banget gitu Kalau misalnya bisa di Saya coba lihat-lihat nanti kalau ada videonya kita tunjukkan Satu nuklir itu pasti bisa menghabisi satu kota Nuklir-nuklir zaman SAR bom dulu itu Bom SAR yang diproduksi oleh Rusia Itu beberapa kali lebih gede daripada Bom atom yang diturunkan Atau yang diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima Nah sekarang ini kekuatan-kekuatan nuklir Rusia Itu jauh lebih canggih dari bom SAR itu Nah kalau sudah seperti itu gimana Rusia, Eropa bisa terbakar semua Apakah akan seperti ini Ya karena sejauh ini Mungkin Rusia itu cukup sabar Kenapa sampai harus menyerang Ukraina Ini kan karena Apa namanya Ketika Uni Soviet itu bubar Menjadi negara-negara bagian Yang merdeka Pada akhirnya negara-negara bagian yang merdeka Khususnya dari wilayah Eropa itu Didekati oleh NATO Ya Didekati oleh Barat Menjadi perisai bagi Barat Untuk menggempur Apa namanya Rusia itu Dan makin hari Langsung perbatasannya di depan pintu itu Yakni Ukraina itu langsung diperbatasan Dan kalau rudal-rudal Barat Banyak dipasang di daerah Ukraina Seperti itu Ya begitu diledakkan Tidak bisa memberikan respon Karena jaraknya berapa Itu dari Moskow Hanya sekitar delapan menit juga Jadi Tidak cukup waktu Untuk bisa Bereaksi terhadap Serangan itu Dan karena itulah Rusia Vladimir Putin itu Ambil keputusan Untuk nyikat Apa namanya Ukraina itu Dan memang ini Yahudi juga ini Keliatannya Zelensky Dan sama-sama nekatnya itu Inilah Kayaknya dengan 61 miliar ini Tampaknya mungkin Ya Penduduk Ukraina Malah bisa Habis Tapi tidak apa-apa Terserah saja Mereka maunya Seperti apa Tetapi yang jelas Kalau garis merah Dari Moskow Itu sudah dilanggar Kemungkinan Moskow itu akan Menggunakan Nuklir taktisnya Atau mungkin setikat Sarbom Ya Yang sudah Pernah diuji Cobakan Ledakannya itu Kita berharap sih Mudah-mudahan Tidak jadilah Ya 61 miliar itu Dipakai untuk Recovery Untuk membangun Kemudian Ada perjanjian Damai dengan Rusia Kalau sampai terjadi Perang dengan Rusia Oh Dan habis-habisan Seperti semangatnya Flodomer Zelensky ini Maka memang Penduduk Ukraina Bisa habis Bila tofik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh